Sertifikat vaksinasi COVID-19 menjadi syarat perjalanan selama PPKM darurat. Hal itu berlaku bagi para pelaku perjalanan kereta jarak jauh, perjalanan darat jarak jauh menggunakan kendaraan pribadi, pesawat, hingga kapal laut. Para pelaku perjalanan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Namun tidak semua orang yang sudah divaksin COVID-19 langsung mendapat SMS pemberitahuan untuk mengunduh sertifikat vaksinasi COVID-19. Meski masyarakat belum mendapat SMS, tetap bisa mendapatkan sertifikat vaksin di situs pedulilindungi.id. Menurutnya sertifikat tersebut sudah bisa muncul sekitar 2-3 hari setelah divaksinasi COVID-19. Bisa juga muncul sehari setelah vaksinasi COVID-19. Dicek aja di laman pedulilindungi.id secara berkala. Oke, untuk yang pertama saya akan memberikan cara mengecek status kita dalam program vaksinasi COVID-19. Kita masuk di situs pelindungilindungi.id. Di sini saya sudah masuk di situsnya. Dan berikutnya kita masukkan nama lengkap di kolom sini. Kita masukkan nama lengkap kita ya. Kemudian di kolom kedua kita masukkan untuk nomor NIC ya. Ini KTP. Oke, berikutnya kita klik saya bukan robot. Kita centang seperti ini. Lalu kita klik periksa. Nah, ini dia hasilnya ya. Status program vaksinasi Anda. Nama sekian. Sudah vaksin pertama. Ini saya sudah melakukan vaksin pertama kemarin tanggal 26 ya. 26 Juni. Di Seda Gepumen. Dan ini ada informasi vaksinasi kedua Anda yang berlokasi di klinik Polreis Gepumen. Oke, dan untuk berikutnya saya akan memberikan cara. Cara mengecek sertifikat Anda, sertifikat vaksinasi COVID-19 ya. Jadi, buat kamu yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dan belum mendapat SMS pemberitahuan untuk mengunduh sertifikat, kalian bisa klik di sini. Klik di sini. Dan berikutnya kita masukkan untuk data kita ya. Seperti nama, nomor NIC, tanggal lahir, tanggal vaksin, jenis vaksinnya. Oke, kita masukkan nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian nomor NIC KTP. Bisa nomor pasport juga. Kemudian masukkan tanggal lahir. Oke, berikutnya kita masukkan tanggal vaksin. Kemarin saya vaksin tanggal 26. Juni, tanggal 26 Juni ya. Oke, kita pilih jenis vaksin Sinovac. Sudah betul. Lalu kita klik saya bukan robot. Kemudian klik beriksa. Kita tunggu. Dan ini dia hasilnya ya. Sertifikat vaksinasi. Nama sekian. Sertifikat vaksinasi pertama. Kita klik. Kita lihat. Nah, ini dia sertifikatnya. Sertifikat vaksinasi COVID-19. Kita bisa klik unduh untuk menyimpan ke galeri. Yang nantinya bisa kita print. Atau kita cetak. Oke. Sertifikasi vaksin kedua yang berlokasi di Polres Gepumen besok. Jadi saya sudah melakukan vaksinasi pertama. Tinggal vaksinasi kedua besok ya. Oke, kita kembali. Dan yang berikutnya saya akan memberikan cara mengecek hasil tes COVID-19. Kita klik di bagian ini ya. Di sini. Cek hasil tes COVID-19. Kita masukkan untuk nomor NIC ATP di kolom sini. Oke, klik submit. Ya, ini dia guys. Hasilnya. Data vaksin. Sudah di vaksin. Hasil PCR tidak ada. Hasil antigen tidak ada. Oke. Cara cek hasil tes COVID-19. Kita kembali ke menu utama ya. Dan untuk cara mendaftaran vaksinasi bisa kalian klik di sini. Oke, seperti itu cara ini ya. Cara mengecek sertifikat vaksinasi COVID-19. Di situs pedulilindungi.id. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.